Ya sedih sih enggak yang bagaimana, cuman dia miss aja satu. Ini aja kita bersyukur sekali dari acara-acaranya saya dapat mengikuti. Alhamdulillah. Ngeliat foto-foto itu mungkin seperti apa sih sebagai seorang ibu harus melepas anaknya ya? Ya terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Saya cuma dikirim satu foto, masih pakai konde sama sudah disiram. Saya enggak lihat videonya hanya dikirim foto. Jadi ya memang itu sebuah tradisi ya namanya siraman itu artinya ya melepas, melepas. Dengan memberikan izin dan rasa syukur. Tentunya acara siraman biasanya dilanjutkan dengan black ketepe. Biasanya memang ini adalah tradisi Jawa yang harus dilalui. Dan Alhamdulillah mudah-mudahan acara ini bisa menjadi pelengkap lah ya. Pelengkap dan juga momen-momen yang sakral dan hikmat yang bisa dilalui oleh kutu-kutu. Mami jadi ingat masa lalu dulu apa? Aurel masih kecil-kecilnya dia lucu-lucunya. Dan akhirnya dia sekarang melepas masalah jamnya. Ya pasti ya karena hampir sama sih ya dia mengambil keputusan untuk menikah. Dengan saya waktu dulu hampir sama saya 21 dia 22 ya. Pasti sama ya cuma suasananya mungkin sekarang bisa lebih istimewa. Karena banyak yang lebih luas melihat. Betul. Banyak yang mereka sekarang kan idola remaja ya. Semua mengharapkan semata-mata idola remaja mereka itu menjadi satu pasangan yang sempurna. Ya insya Allah yang sempurna tapi juga bisa diterima. Ya namanya manusia, pasangan manusia tetap lah manusia. Nggak boleh dilihat kekumpulnaan itu mereka memiliki segalanya. Jadi saya juga mohon melalui tayangan ini. Namanya anak-anak, keluarga. Kita adalah keluarga yang biasa-biasa aja. Sebetulnya hanya karena kami mungkin mewakili satu dari semua pasangan yang juga beruntung bisa menjadi selebriti. Atau apapun namanya ya, orang yang lebih disorot atau kesokor. Tapi itu tidak semata-mata menjadikan kita lebih istimewa di masa Agisya Allah. Kita semuanya sama. Jadi mohon maaf bila mana tayangan atau apapun yang panjang perjalanan menuju atau menikah. Ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan semuanya keluarga ini semua bahagia. Keluarga ini semuanya juga berjalan dengan baik dan lancar. Menuju persiapan pernikahan nanti. Ketika tadi dikasih foto, melihat. Lebih gak dihadir di situ? Ya, sedih sih enggak yang bagaimana. Cuma dia miss Agisatu. Ini aja saya bersyukur sekali dari acara-acaranya. Saya dapat mengikuti Alhamdulillah. Karena memang banyak yang menikah. Baik itu teman, sahabat. Alhamdulillah menggunakan jasa saya yang masih meminta saya menyanyi itu sebelum Ramadan. Jadi banyak teman-teman saya, baik itu dari senior-senior partai yang menikahkan putrinya juga di tanggal 4, Alhamdulillah gitu ya. Terus ada kegiatan juga menjelang tutup sidang paripurna itu saya harus hadir. Jadi Alhamdulillah di April itu hanya tanggal 3 yang mana itu akhir tekan dan saya bisa hadir. Itu saya udah bersyukur banget gak bentrok sama jatuh langkah. Jadi gak orang.